Pemirsa dalam rangka menyambut peringatan hut Bayangkara ke-74, Polres Jumahi mengkelar rapi tes secara drive-2 kepada masyarakat. Dengan tes tersebut, diharapkan semua masyarakat yang melakukan aktivitas dan mengajukan pelayanan di Polres Jumahi sehat dan tidak terpapar coronavirus disease atau COVID-19. Sedikitnya 100 orang pengunjung menjalani rapi secara drive-thru di akses masuk Mapores Jumahi Jumat siang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut peringatan hut Bayangkara ke-74 tahun 2020. Tes tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Akses Mapores Jumahi dijaga oleh petugas yang mengarahkan pengunjung melakukan rapi tes. Petugas dari Urkes Polres Jumahi melakukan pendataan warga dan langsung melakukan tes di atas kendaraan masing-masing tanpa perlu turun, termasuk kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Tak terkecuali para pengunjung yang berjalan kaki, mereka turut diminta melakukan rapi tes sebelum memasuki area Mapores Jumahi. Bagaimana? Baru pertama kali ikut rapi tes atau sudah sebelumnya? Baru. Baru? Iya. Alasannya kenapa, Nek? Takut. 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 Sini mau ngapain? Mengambil WPKB. Ada, nggak ada kegiatan seperti ini? Tidak tahu. Jadi sekompan gitu. Harapannya apa sih ada kegiatan ini? Semoga ke positif. Menurut Kapolres Cimahi AKBPM Yoris M.Y. Marzuki, rapi tes tersebut digelar Polres Cimahi secara gratis untuk masyarakat yang datang ke Mapores Cimahi. Melakukan giat rapi tes dalam rangka hutbayang para ke-74. Rapi tes ini dilaksanakan oleh Polres Cimahi secara gratis. Dilakukan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di sini. Baik membuat sim dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita akan melaksanakan terhadap 100 orang. Alhamdulillah 20 orang pertama sudah dilakukan. Hasilnya seluruhnya negatif terkena COVID. Semoga untuk 80 orang yang selanjutnya juga, insya Allah, seluruhnya negatif COVID. Jika terdapat sampel rapit yang reaktif, pihaknya akan menghubungi warga tersebut dan diminta melakukan isolasi mandiri selama 7 hari. Dan nantinya akan dirapit tes kembali. Jika hasilnya masih reaktif, akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilaksanakan swab tes.